Jika Anda benar-benar menginginkan pasangan yang bisa membaca bahasa tubuh dan peka terhadap kebutuhan Anda yang tidak diucapkan, maka pergi dan carilah orang itu. Namun, jika Anda memilih untuk tetap bersama pasangan yang tidak bisa membaca bahasa tubuh atau bahkan mungkin tidak mau melakukannya, jangan mengeluh, adalah pilihan Anda untuk menerima lukisan yang tidak dilukis oleh seorang pelukis. Menjadi toleran berarti memahami bahwa kita semua berbeda dan cara termudah untuk menjadi toleran adalah memiliki sedikit atau bahkan tidak ada tuntutan terhadap orang-orang yang Anda temui dan hanya menerima mereka apa adanya, lalu berangkat dari situ.